Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa dengan saya Pardy Roshid, di Paro Semen Techno Channel, yang pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Staking Material to Storage atau penumpukan material dari tambang ke storage. Pada industri semen, storage yang digunakan untuk menampung material dari tambang ada dua jenis, yaitu longitudinal storage atau 4 persegi panjang dan circular storage atau berbentuk melingkar. Cara pengisian material ke dalam circular storage, hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Stacker Belt Conveyor. Sedangkan untuk pengisian material ke longitudinal storage ada dua cara, yaitu menggunakan Stacker Belt Conveyor dan menggunakan Tripper Belt Conveyor. Untuk itu dalam kesempatan ini, akan kami jelaskan tentang fungsi Staking Material, serta cara kerja Stacker Belt Conveyor dan Tripper Belt Conveyor untuk pengisian material ke dalam storage. Fungsi Staking Material ke dalam storage, selain untuk pengisian material, juga bertujuan untuk homogenisasi material yang sebelumnya kualitasnya beragam dan menjadi seragam. Pengisian Material ke longitudinal storage yang menggunakan Tripper Belt Conveyor. Tripper Belt Conveyor posisinya ada di bagian atas di tengah tenaga storage, dalam pengoperasiannya Tripper bergerak maju mundur dan material jatuh di tengah-tengah memanjang storage. Kecepatan gerak maju atau mundur Tripper Belt Conveyor bisa diatur automatik disesuaikan dengan banyaknya material yang dimasukkan, dan bergeser secara perlahan. Kekurangan dari jenis alat ini adalah, tidak ada pengaturan jarak lubang pengeluaran material ketumpukan material. Apabila stok material di dalam storage kosong, material jatuh dari tempat yang tinggi dan akan menimbulkan debu di saat material yang dimasukkan kondisinya kering. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian pengisian material ke longitudinal storage menggunakan Stacker Belt Conveyor Stacker Belt Conveyor berada di atas rel memanjang di samping storage, dan untuk pengisian material ke tengah storage, menggunakan boom yang bisa dinaik turunkan. pengoperasian Stacker dikontrol secara otomatik dan dioperasikan dari kontrol panel, sedangkan untuk pengisian material mulai dari tumpukan material paling bawah, dan naik secara bertahap yang dikontrol menggunakan sensor ketinggian, sambil bergeser ke kanan dan ke kiri sampai ketinggian tumpukan material yang ditentukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikut ini adalah pengisian material ke sirkular storage menggunakan Stacker Belt Conveyor. Berbeda dengan staking material sebelumnya, staker pada sirkular storage bertumpu pada tiang sentral sirkular storage, kemudian boom staker bergerak memutar ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya untuk pengisian material ke dalam tumpukan, dimulai dari bawah dan jarak antara material yang turun dengan tumpukan material, dikontrol dengan sensor, sehingga material yang jatuh tidak menimbulkan debu yang berterbangan di dalam storage. Terima kasih telah menonton! 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 Demikian pembahasan singkat tentang staking material ke storage, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan sampai jumpa di video berikutnya.